Sudah diberikan kelanjuran 1 jam kurang lebih 60 sampai dengan 90 menit Kita nanti akan bertatap Muka virtual Di persilapan Baik, sudah selesai Bapak Ibu, saya akan Memandu penjalanan semuanya Terlebih dahulu, saya coba cek Kualitas sinyal dulu, Bapak Ibu Untuk suara saya, bisa didengar Dengan baik, Bapak Ibu Ya, baik Nah, nanti Dipersilakan, Bapak Ibu Saya akan menemukan untuk Presentinya, daftar hadirnya Daftar hadir, Bapak Ibu bisa cek Di kolom cek Yang tadi sudah saya bagi Ini saya bagi kembali Munggu di klik dulu, Bapak Ibu Silahkan di klik Baik, sudah di klik nih Bapak Ibu Saya akan coba Bantu penjalanan semuanya Saya akan tampilkan Cara pengisian presensinya Karena di presensi tersebut Ada Tanda tangan digital Atau signature Di situ keterangannya Signature, cara ngisinya gimana Cara ngisinya Bapak Ibu harus tanda tangan dulu Ini untuk mengantisipasi Agar nanti masing-masing perserta Bisa hadir Ini ya Ini ada keterangan So, second respect ya Yang pertama, Bapak Ibu ngisi email Ini biasa, formatnya Format email Misalkan gini Terus, nama lengkap penjenengan Terus, nama lengkap penjenengan Terus, perannya Munggu diisi Peserta, panitia, atau yang lain Setelah itu, untuk signature Bapak Ibu perhatikan Di sini ada keterangannya Gunakan tombol hijau Di kiri atas Ini ya, pada halaman Ini ya Jadi, ngisinya Bapak Ibu klik Show signature Nah, seperti ini Setelah itu, nanti ya Bapak Ibu tanda tangan Nah, setelah itu Ini finish ya Nah, setelah itu confirm Nah, setelah confirm Bapak Ibu klik copy Yang pertama klik copy Jadi, tanda tangan digital ini Nanti menghasilkan kode Kode, ya kode semacam Kode Kode batang Nah, tapi bentuknya text Nah, ini di copy Setelah itu return to form Nah, seperti ini ya Bapak Ibu Nah, setelah itu Di signature klik kanan Parker Nah, ini hasil tanda tangan digitalnya Bapak Ibu Nah, akan panjang sekali Terus, setelah itu Nah, itu saja Bapak Ibu Nah, nanti hasil daftar hadirnya Nanti, disini terlihat Nah, ini tadi yang sudah ngisi Pak, Pak Toher Ini Nah, saya klik bagian sini Untuk melihat Nah, ini yang nantinya Saya Saya berikan ke Ke Panitia Dalam hal ini, yaitu Pak Pak Hikam Aziz Selaku Apa, koordinator Panitia Nah, ini kalau untuk melihat Melihatnya Berarti kan Tinggal klik ini Nah, ini Tanda tangan digitalnya Jadi, ini hasil Hasil dari rekaman Siapa yang sudah hadir Dan sudah masuk Di kegiatan ini Nah, ini kan Ini contoh ya Pak Ibu Nah, saya buat demikian Agar nanti Nggak ada yang nitip Karena kan virtual ya Saya nggak tahu Yang mungkin hadir siapa Yang belum hadir siapa Begitu Bapak Ibu Kira-kira bisa diikuti ya Pak Ibu Penjelasan saya Ulangi lagi Oke Saya ulangi lagi Saya ulangi lagi Dari awal Bapak Ibu Nah, jadi Yang pertama Yang pertama Yang pertama ini Kan saya sudah nyebar Linknya Linknya saya nyebar lagi Karena Baru datang Nah, linknya Terus saya klik Saya klik Tampilannya Harusnya Yang ini Nah Tampilannya seperti ini Bapak Ibu Setelah itu Bapak Ibu Email Silahkan diisi Email-nya Email-nya penjenengan Terus diisi Nama Amin silahkan diisi Terus Nama instansinya Diisi Terus Run Dalam pelatihan Diisi Nah, untuk mengisi Signature ini Bapak Ibu Tidak ngetik Tapi Bapak Ibu Ngeklik Nah, ini Tombol yang diisi Di atas Ini diklik Nah Tadi ada yang sempat tanya Pak, bagaimana Kalau mengisi Di HP Ada yang bertanya Kalau mengisi di HP Caranya bagaimana Kalau mengisi di HP Sebenarnya Prinsipnya sama Saya buka dulu Aplikasi Aplikasinya Ini saya paste Ini kalau versi HP Bapak Ibu Ini kalau yang versi HP Yang versi HP Sepertinya sama saja Ngisinya Nah, yang pertama kan ini Email Cukup jelas Ini email Silahkan Diisi Terus Jawahnya Ini malah Kalau HP Ini malah Keburum Setelah itu Ini Nama lengkap Nama lengkap Terus ini Jenis kelamin Laki-laki Atau perempuan Terus ini Instansinya Terus ini Peran dalam pelatihan Ini misalkan Fasilitator Terus tanda tangan digitalnya Sama Ini kan ada Ijo-ijounya ini Diklik maul Fotos-fotos Nah, ini hijau-ijounya Nah, tinggal nanti Tanda tangan di sini Jadi sama saja Caranya sama saja Nah, saya beralih Ke yang versi Nonsewuk Versi ini Yang lebih jelas Jadi yang pertama Email Silahkan diisi Nama lengkap Terus jenis kelamin Terus Namain Tansi Terus peran dalam pelatihan Setelah itu Untuk yang tanda tangan digital Ini Show signature back Diklik ini dulu Oke Terus Setelah itu Misalkan Pak, saya Saya keleru gitu kan Misalkan saya keleru, Pak Berarti Di Refresh lagi Balik lagi dari awal Diklik refresh Saya mengisi datanya Salah, Pak Ya, refresh Ini di Klik Refresh Diulang dari awal Mungkin begitu, Bapak-Ibu Saya ulangi untuk bagian ini Khususnya yang ini Yang sulitan Tanda tangan digital Klik Nah, terus nanti Bapak-Ibu Tanda tangan Ini Terus finish Finish sign Terus Confirm Kita tunggu Terus ini Kita klik copy Terus kita Return to form Nah Klik kanan Paste Oke Untuk pengisian Daftar hadir Moga Bapak-Ibu Untuk mengisi Daftar hadir Terlebih dahulu Saya kasih waktu Kurang lebih Sekitar 5 menit Terus kita Tanda tangan Bapak-Ibu Tanda tangan Tanda tangan selamat menikmati 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 ini lokasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati blok kan ada selamat menikmati 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 sekarang dengan adanya teknologi Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri kemandirian itu Bapak Ibu yang sebenarnya menjadi satu cikal bakal agar nanti Bapak Ibu bisa berkembang bisa belajar mandiri, bisa mengembangkan diri, dan bisa berkolaborasi dengan sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi Bapak Ibu jadi ini Bapak Ibu untuk materinya sudah saya sertakan semuanya materinya ada di blog saya itu ada di bagian sebentar, bagian blog, sebentar, oh ini download, nah ini materi satu guru, satu blog, nah disini sudah saya sertakan semua, sampai dengan Bapak Ibu membuat ini, header header, header ini sudah ada disini semuanya nah, kalau template Pak, saya ingin buat template yang modelnya itu beda Pak misalkan nah, ini ada disini Bapak Ibu ini contoh enggak nah, ini saya klik nah, ini ada materinya Bapak Ibu bisa download itu salah satunya itu gimana cara membuat template enggak, nah ini di modul yang kedua mengganti template pihak ketiga mengganti template pihak ketiga nah, untuk template pihak ketiganya nah, ini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu nah, cara downloadnya gimana nah, tinggal nanti klik linknya ini kan nah, atau Bapak Ibu bagi yang sudah terbiasa dengan blogging Bapak Ibu bisa menggunakan template yang lain nah, ini kan template-nya kan banyak ini download semua template nah, template ini ekstensinya xml nah, xml xml nah, Pak saya masih bingung, Pak cara membuat blog dari awal nah, Bapak Ibu kan yang penting yang pertama itu sudah ada koneksi internet nanti saya carikan videonya sebenarnya di modul saya modul saya itu sudah ada videonya juga Bapak Ibu kalau di Pirsani sama jenengkan itu sudah ada misalkan dari awal ini ya kalau Bapak Ibu membaca dengan cermat disitu ada tutorialnya wah, saya tidak biasa membaca saya kalau lihat tulisan itu daya tangkap saya itu sekian persen saya harus lihat video nah, misalkan disini di modul juga sudah saya sertakan alamat channel Youtube-nya disini yang nyusun kreatornya sebenarnya Pak Mong ya dia ownernya workshop satu guru satu blog nah ini kan kalau Bapak Ibu masih bingung dengan tampilan seperti ini disini ada panduannya simak video tinggal klik saja nanti kita bisa lihat versi tutorial pak tampilannya sedikit beda ya karena ada perubahan di Google-nya saya kreatifkan satu untuk startup menggunakan Wix tapi prinsipnya tapi prinsipnya tapi prinsipnya ini first go to wix.com blog itu sama artinya tulisannya mungkin hampir hampir apa ya tampilannya hampir sedikit berbeda namun pada prinsipnya sama nah ini contoh ya cara bikin blog-nya bagaimana link video ini sudah ada di modul semuanya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tinggal download saja ngikuti saja nah pada saat web meeting kita diskusi bareng syukur saya berharap dari Bapak Ibu semua yang sudah berusaha mengerjakan Bapak Ibu sudah bisa membagikan dengan teman sejawat dalam artian salah satu bagian dari pelatihan yaitu ada proses diseminasi Bapak Ibu nah mungkin itu Bapak Ibu yang saya coba sampaikan untuk awalan kita lebih interaktif lagi dipersilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau mau memberikan masukan silakan Bapak Ibu dulu untuk pembahasannya yaitu untuk blog terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu oke oke saya bacakan yang sudah masuk absennya Pak Tohar Pak Imam Pak Toksikur Rahman terus Terus Bu Ulfatu Zain terus Pak Nurholis Pak Ikam Aziz Bu Dewi Bu Ji Utami terakhir yaitu Pak Sunario ini baru ada 10 termasuk saya Bapak Ibu yang belum absen silakan untuk absen terlebih dahulu oke untuk penugasannya saya tampilkan Bapak Ibu selamat menikmati saya bacakan baru 14 peserta yang sudah masuk untuk penugasannya namun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 namun 9 9 yang melengkapi sebentar 1 1 2 oke saya tampilkan mohon izin saya tampilkan hasil penugasan peserta untuk penugasannya Pak Imam sudah ini beliau dari dari Kawa Kaligundang ini alamat blognya ini belum saya cek tapi minimal sudah ada alamat blog dan youtube nya oke terus yang kedua yang kedua Pak Taufikur ini sudah alamat blog youtube berikutnya Bu Yeni Bu Yeni ini kurang alamat video ini nah hasil penugasannya ini Bapak Ibu saya lampirkan saya sampaikan ke Panitia agar nanti menjadi dasar acuan untuk penerbitan sertifikat Bapak Ibu ini untuk penugasan untuk blog sementara Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan boleh secara lisan ataupun secara tersilis tanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini Pak untuk blog kita itu kan ngambil foto di galeri tapi yang ambilnya kan di galeri tapi kalau tidak ada gambarnya harus pakai apa apa ya ntar di Google di Google Drive ya Pak kalau tidak di Google Drive tidak bisa oke demikian oke saya tampung dulu Pak pertanyaannya Pak oke berarti kaitannya tentang bagaimana cara menyisipkan gambar di blog ini prinsipnya itu ini Pak oke saya tampung dulu Pak biar nanti borongan saya jawab semuanya Bapak Ibu ada yang bertanya lagi silahkan atau mau berbagi berbagi pengalaman mungkin ini Bapak Ibu saya jawab dulu pertanyaannya keterangannya Pak akun Asus oke Bapak saya akan coba menjawab Pak untuk bagaimana cara menyisipkan gambar di blog kita ini saya demokan langsung nah untuk blog cara menyisipkannya yang pertama kita buat posting dulu kita nah kita membuat posting itu ada dua cara sebenarnya prinsipnya membuat posting tulisan ini create new post atau halaman nah ini fitur yang sebenarnya sama fitur yang sebenarnya sama antara halaman halaman yang ada di post dengan halaman yang ada di page ini sebenarnya sama kita tidak perlu mendebatkan kok ada dua fitur yang fungsinya sama tapi letaknya beda kita tidak perlu mendebatkan itu kita fokus ke fungsinya saja nah kita masuk ke post saja yang lebih familial mungkin sesuai dengan yang kemarin Bapak Ibu sudah praktekan kita klik new post oke kita tunggu dulu ini komuternya masih loading nah sudah tampilannya seperti ini Bapak Ibu nah setelah itu kita ketik judul judul itu maksimal lima kata jadi kalau Bapak Ibu nulis judulnya panjang banget itu nanti terpotong oke setelah itu kita sisipkan gambar disini ada link ini link yang tadi ditanyakan itu gambar nah disini ada pilihannya ini upload dari komputer ini saya menggunakan versi komputer dulu nanti untuk versi HP nanti menyusul saya akan demokan juga upload nah setelah itu kita bisa pilih filenya disini ada keterangannya jpg gif atau png nah setelah itu kita pilih gambarnya oke gambarnya misalkan saya ambil misalkan ini yang penting gambar dulu untuk contoh saja oke sudah select nah ini sudah ada gambarnya terus kita publish nah yang opsi-opsi yang lain disini kita bisa berikan misalkan ini saya kasih keterangan artikel dengan gambar ini label click terus confirm nah terus kita lihat jadi ini kan label ini fungsinya disini artikel dengan gambar kita lihat ini sudah muncul nah ini nah ini gambarnya nah sekarang bagaimana kalau kita pakai hp ini versi versi hp bentar itu oke nah kita coba versi hp ini nah kita kunjungi blogger tapi versi hp ini gambarnya ini jadi kalau saya atur bitrate ini saya tinggikan tidak mau ini ini saya tinggikan ambilannya kurang maksimal saya pakai ini ini saya praktekan untuk yang menggunakan oke oke Sampai jumpa. Hai ke yang Pak yang pakai HP ternyata gagal Hai bentar aduh Hai bisa ini Oke sebentar Pak Ibu ditunggu dulu yang versi nah Oke nah ini saya menggunakan HP ini contohnya Hai saya kunjungi blogger.com Hai Oke Hai nah terus masuk nih Hai masuk hai 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 nah saya akan buat postingan baru ya Hai saya klik new post hai 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 nah saya kasih posting gambar hai 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 terus disini Hai untuk gambarnya Hai ini kita bisa pilih kita klik tanda titik tiga dulu nih Hai saya pilih situs desktop nah hai 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 oke terus disini Bapak Ibu ini ada tanda titik tiga nih ini saya zoom Hai nah ini ada titik tiga ini saya klik Hai nah terus disini ada gambar ini gambarnya hai 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 terus upload dari komputer Hai nah ini saya klik choose file izinkan Oke dengan izinkan Hai setelah itu saya pilih gambar nge Hai ini misalkan hai 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 setelah selesai tinggal kita Hai ini yang kasih kasih apa ingin Bapak Ibu Hai Nah setelah itu kita pastikan kemudian hasil hasil dari postingannya kita kita itu sudah bisa kita lihat nge klik Hai terus kita preview nge ini nge review nge 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 tampilannya sangat kecil nah ini ini yang sudah ada alamat linknya nah begitu pak tentang gambar jadi tidak harus di google drive jadi bisa lewat hp kita via google drive pun bisa itu semoga bisa menjawab yang lainnya silahkan sampai jam 9 mungkin untuk materi blognya nanti jam 9 ke atas nanti kita bahas untuk materi video atau kin masternya untuk durasinya bebas menyesuaikan temanya pak tapi kalau bisa durasinya itu efisien artinya efisien itu apabila videonya memang bisa diringkas ya kita ringkas biasanya kalau untuk dakwah itu akan lebih tepat ketika durasinya tidak terlalu panjang ya mungkin sekitar 7-10 menit sama seperti kita lihat video pembelajaran itu kalau terlalu lama itu ya otomatis akan ditinggal seperti film seperti film contoh yang ada di diadomsi dari kehidupan masyarakat kehidupan sosial itu FTP undangan kuning itu kalau tidak salah kita harus lebih karena itu realitas sosial durasi agak lama itu tidak masalah tapi kalau misalkan untuk konten-konten mungkin apa ya tentang keilmuan itu sebesar mungkin dipendekkan agar nanti kalau mau dipanjangkan silakan nanti harus ada animatifnya atau mungkin bisa ditambahkan dengan ya sedikit sedikit ya krekati kalau hanya narasi saja seperti dakwah biasa sepertinya film 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 tentang menarikkan sosial itu mungkin bisa ditambahkan durasinya untuk durasi saya sampaikan Bapak Ibu silakan sebisa mungkin di bawah 15 menit sepertinya agar nanti pesan moral yang disampaikan itu kena kita bisa lihat oh ini sebenarnya 15 menit itu udah udah efisien jangan sampai panjang kan bikin videonya semacam tapi pesannya disampaikan malah gak kelihatan akan menjadi di edit dipangkas agar nanti yang disampaikan hal yang umum ke masyarakat pesannya tersampaikan terima kasih terima kasih Terus ada lagi yang lain mungkin materinya sudah didownload untuk blog dasar dan blog lanjut itu sudah ada di blog saya dan masing-masing file PDFnya sudah ada YouTube Hai enggak ngerti-ngerti Hai menggunakan apa Hai ya video 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 ini video ini video ini nah baik Bapak Ibu kalau tidak ada yang bertanya saya akan mencoba mendemokan bagaimana menggunakan template GitHub ketiga untuk blog kita jadi kita membuat blog yang versinya tampilannya itu tidak standar saya sampaikan tampilannya tidak standar, caranya bagaimana nah ini saya akan coba demonstrasikan semoga bisa menjawab pertanyaan kemarin, Pak kalau blog itu tampilannya standar banget, bisa tidak kita buat tampilan blog itu yang tampilannya itu eye catching bahasanya itu enak dipandang, caranya bagaimana yang pertama saya akan coba klik link yang kemarin sudah saya share ke grup, link tentang web yang menyediakan template gratis saya akan coba klik latihan di mana ya nah saya kemarin sudah dibagi linknya linknya itu ada di goya bittemplate.com nah ada di goya bittemplate.com nah ini template-nya gratis Bapak Ibu nah kita klik free blogger template atau ini saya share saja saya share ke sini ini nah situs ya oke ya terus kita klik free blogger template oke nah kita klik dulu nah sudah nah disini kita bisa milih Bapak Ibu pakai yang mana ya ini gratis atau enggak nah kita tahu gratis enggaknya setelah kita bisa download kalau bisa download berarti gratis nah ambil contoh saya mau pakai yang ini ini contoh saja nah ultra blogger template nah kita coba download enggak nah ini ada keterangan di bawah ini nah ultra light free version nah ini yang gratis enggak nah kita bisa lihat dulu enggak nah saya sebelum download pengen lihat lah seperti apa template-nya nah ini kita bisa lihat ini template-nya nah ini template-nya seperti ini blog-nya tampilannya wah ini kalau menurut saya sudah eye-catching nah ini sudah videonya masuk sini terus ini apa gambarnya masuk sini wah ini sudah bagus ini menurut saya dan gratis ya nah ini sidebar-nya juga bagus ini nah ini kan nah udah ya kita download enggak ini kita download oke kita tunggu enggak nah setelah kita download ini kita download kita ekstrak enggak ini kan bentuknya zip enggak ini kita ekstrak kita klik terus show in folder sebentar sebentar kita tunggu dulu nama ini nama ini ya kita klik show in folder nah sudah ini terus kita klik kanan kita ekstrak ekstrak ya ekstrak to ultralight version nah sudah kita buka kita buka nah yang kita upload ke blog kita itu yang ini XML yang ekstensinya XML nah sudah terus kita masuk ke blog ini saya akan coba buka bikin blog dari awal ini saya klik saya bikin new blog terus saya berikan nama Bapak Ibu misalkan blog komputer jual beli komputer ini hanya contoh saja iya iya silahkan iya next nah block feature bn ini ini available save nah sudah nah ini kan masih standar setelah itu saya masuk ke tema saya masuk ke tema nah ini kan template bawaannya blogger nah kita menggunakan template yang bukan bawaannya blogger jadi kita istilahnya itu kita menggunakan template pihak ketiga kita klik terus kita klik restore nah untuk upload 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 oke terus tadi aku tanya akan di download download ultralight version nah kita pilih yang ini open nah kita tunggu oke oke setelah itu kita buat posting satu oke berita covid perkembangan covid oke misalkan saya kasih video aja nge youtube covid 19 19 nah oke 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 satu nge coba kita lihat blognya view blog seperti apa nah seperti ini bapak ibu gampang banget ya sambil sambil tidur bisa nge ya ini semudah itu bapak ibu bikin blognya nge nah ini kan nah ini profilnya udah ada saya ini tanpa saya buat nge udah ada ini memang bawaan template-nya bapak ibu jadi bukan kita tapi bawaan template-nya nah ngerti bapak ibu semudah itu ya membuat blog yang ini ada facebooknya ini kan nah ini pak facebooknya kok fb.com nah ini kita bisa ganti linknya cara gantinya gimana nah cara gantinya itu ke tema nah tema setelah itu kita klik oke terus edit html nah ini kan ada banyak banget nah yang kita mau ganti itu mana nah misal ini kan keterangannya kan fb.com slash template fb.com kita tekan di keyboard ctrl f atau find ya ctrl plus f fb.com oke nah ternyata ada ini kan tinggal kita ganti kita ganti misalkan facebooknya saya ya misalkan facebooknya saya kita ganti sebentar ini disini ini fb nya saya nah ini ya kita copy ini saya copy setelah itu kita masuk ke sini ini kita ganti ini kita pasto nah sudah kita klik save nah kita save kita lihat di blog yang ini tadi ya kita refresh kita refresh nah sudah di refresh gini nah ini nah ini kalau kita klik kan nge-link ke facebooknya kita nah semudah itu bapak ibu itu sebenarnya sudah ada di apa materinya sudah ada di link yang yang sudah saya bagi di blog saya jadi blog saya kan ini nge-link yang nah materinya sudah ada semua bapak ibu tinggal bapak ibu coba praktek saja nah ini disini di materi satu saya bisa blog lanjutan ini sudah lengkap semuanya videonya pun ada bapak ibu nah kemarin ada saya tanya lagi pak ini kalau kita bikin blog tapi blognya ini enggak blog spot nah ini berarti namanya itu custom domain oke saya tulis disini namanya itu custom domain jadi misalkan budget bn.com misalkan bapak ibu kepingin seperti ini bingung gitu kan di youtube ada bapak ibu ya kata kunci pencaranya custom domain free custom domain blogger nah kata kunci pencariannya seperti itu saya dulu pernah buat custom domain hanya yang versinya gratis jadi karena versinya gratis enggak bisa milih domain belakangnya ini com nah ini free custom domain blogger nah bentuknya seperti apa bentuknya ini saya search saja pajar baharun blog saya sudah pernah buat sudah pernah buat nah ini nah ini punya saya nah kan pemprograman .maple .gz belakangnya kan bukan blog blog spot karena sudah kita buat perubahan modifikasi pada alamatnya atau yang disebut sebagai custom domain nah ini kita klik nah seperti ini hanya kalau secara tampilan ini dengan yang tadi ya yang mana ya yang ini nah yang ini mungkin lebih bagus yang ini ya ini selera saja sih ya ini ad space gitu kan kalau bawaannya blogger template-nya kalau kita belum buat satu postingan seperti ini itu kan kelihatan banget ya wah ini kok blognya tampak kosong ya tampak gak ada isinya ya nah itu kembali lagi proses perwajahannya itu nah ini pun sebenarnya pun masih bisa kita isi ya nah nah ini bisa kita ganti-ganti nah prinsip bapak ibu nanti hanya mengedit ininya saja tidak mengedit template-nya lanjut lagi bapak ibu nah ini untuk template-nya nah di blog juga kita bisa menambahkan ini di blog saya kan ada contohnya ya bapak ibu nah ini total pengunjung terus arsif arsif itu semacam apa ya berkas berangkas ini berangkas dari tahun 2020 terus ini berangkas dari tahun 2019 nah ini jumlah berangkasnya ada 84 ini ada 58 kita bisa menambahkan seperti ini ini namanya gadget gadget tulisannya ini menambahkan gadget itu ada di bagian layout ini layout nah disini kita bisa nambahkan yang ada keterangannya nah ini add gadget nah ini untuk pencarian di blog ada kita mau nambahkan ini add gadget misalkan disini kita tambahkan blog search ya disini ada katakan biarkan pengunjung mencari blog anda ini kita bisa tambahkan plus cari di bagian cari di bagian mencari oke disini Nah ini Misalkan seperti ini Setelah itu Kita setelah perubahannya Ini pencariannya Tadinya belum ada Terus Oh ini Keterangannya total Ada 6 Nah seperti ini Itu saya mohon maaf Dan jauh ya bagi yang loginnya Berdekatan Mohon dekat Jauh Biar masih keluarannya Enggak 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 Komplet blog dari pihak ketiga Bagaimana Bapak Ibu Sudah gambaran Nanti saya Itu ya Nanti saya Ini kan Nanti saya upload videonya Biar nanti Bapak Ibu Yang lupa Atau mungkin Yang belum bisa mengikuti Sekarang Bisa mengikuti Lata Indonesia Silahkan Bapak Ibu Saya berikan waktu Untuk mungkin bertanya Atau mungkin diskusi Atau mungkin Tukar pengalaman Untuk blognya Oke ini ada Tentang bagaimana Cara membuat Blockchain Ini Nusewo silahkan Diaktifkan Mikrofonnya Beserta yang lain Terus Memute Terlebih dahulu Mikrofonnya Belum Belum jelas Ini pertanyaannya Blok tim itu Maksudnya Bloknya Halo Halo Oke Jadi begini Kau kajar kan Saya pernah mendengar Di blog itu Bisa Kita bisa Goin Kita Mengadu Goin Sistema kita Jadi Katanya Kita Kita Pak Bo Ya nanti tidak back sound suaranya tidak nama-nama ininya nama suaranya Pak Rohidi di mute Pak yang tanya tentang blog tim suaranya putus-putus jadi blognya dibuat tim tadi satu blog itu ada sub-blog atau gimana bagaimana wajibnya dalam blog itu ada saya mendapatkan dalam blog itu ada bisa membuat blog tim dan dalam video itu ada semua orang yang bisa mengirim saya mengirim bahan-bahan nanti sudah mau ditanyakan untuk blog tim bagaimana blog timnya saya tampung dulu untuk blog timnya nanti oh iya Pak Pak musyola mau gue Pak tadi bertanya silakan terima kasih Pak Fajan sama-sama Bu mau gue Pak musyola iya 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 sudah ngasih jilai 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 dibuka Pak silakan Pak masih mute ya kemarin waktu saya buat blog tak samping yang namanya layanan Pak layanan namun kemudian aplikasi ini dibuka semuanya makakah ada aplikasi yang ditambahkan di chat terkait dengan layanan chat live itu tanpa aplikasi chat itu dibuka tidak ada apa Pak terima kasih baik saya Pak musyola sambil dikirim teks karena suaranya di saya kecil ini Pak saya akan menjawab pertanyaannya bu ini dulu dua pertanyaan dulu agar nanti bisa saya tanggapi langsung untuk blog tim saya belum pernah nyoba pada prinsipnya blog itu kita bisa buat ada semacam tim ini saya saya coba praktekan langsung ini saya coba praktekan langsung ya semoga bisa bisa menjawab oke saya coba praktekan nah misal seperti ini ini kalau mau dibuat blog tim oke ini ini hanya-hanya gambaran gambaran ya gambaran jelana saya oke nah disini ini kan blog yang diberikan dari blogger saya sampaikan blogger menggunakan akun gmail kita untuk membuat blog satu akun gmail ternyata bisa membuat lebih dari satu blog kapasitasnya berapa pak mungkin bisa sekitar 200 tahu saya bisa sekitar 200 nah apabila tadi kita menginginkan pak kita ada di dalam blog ini ada sub blognya lagi pak nah ambil contoh misalkan seperti ini ini saya ambil contoh misal ini kampus saya ini ambil contoh ambil contoh nah misalkan seperti ini tampilan blognya misal seperti ini nah terus saya kepengen kepengen misalkan login daftar amicom misalkan berarti kan di bawah ini udah beda kalau disini kan home.amicom.ac.id nah nah ini ilmu komputer ini udah beda lagi nah terus ekonomi dan sosial ini beda lagi bawahnya itu kalau yang atas itu fik.amicom.ac.id bawahnya itu face.amicom.ac.id bawahnya lagi udah beda lagi nah kalau yang dimaksud yang namanya blog team itu seperti ini berarti kan kita membuat link lebih dari satu alamat blog nah berarti kan kita cukup hanya memainkan link tapi kalau yang dimaksud dengan blog team itu blog kolaborasi dimana satu blog itu nanti kita bisa gunakan secara bersama jadi multiple user login itu saya belum paham itu misalkan blognya ini ternyata saya bisa masuk ke blognya itu kalau tadi kan untuk masuk ke blognya saya ini saya menggunakan satu akun tapi harapannya misalkan karena blog team misalkan akun yang mengelola itu gak hanya satu tapi lebih dari satu nah jadi kayak semacam apa ya google classroom ya jadi ownernya itu bisa lebih dari satu nah itu saya belum sampai sejauh itu dan sepertinya untuk google hanya mengizinkan satu blog dengan satu akun karena apa blogger itu sebenarnya kan embryonya bukan dari google ya artinya dia lahir sebenarnya bukan dari google yang lahir dari google kan bawahnya google kan embryonya drive youtube aja kan sebenarnya dulu bukan milihnya google sekarang sudah diakuisisi milihnya google nah terus google playstore ini kan memang turunannya google jadi kan dia itu sebenarnya anak-anaknya google gitu kan platformnya google meeting docs books itu kan bawahnya google jadi kalau yang dimaksud dengan google blog team itu blog itu bisa dikelola oleh lebih dari satu akun sepertinya harus membuka semacam pengaturan tentang ya google google apa ya google admin jadi kayak semacam kita ya masuk seperti ini admin admin.google.com gitu kan nah jadi kayak google admin ya misalkan kita mau seperti ini kita mau ngelola akun karena itu kembali lagi kalau blognya blog team seperti itu otomatis panjenangan harus membuat domain sendiri itu kaitannya tentang hak akses nah kalau blognya yang dimaksud dengan oh ini ternyata di dalam satu link blog itu ternyata ada link blog lain tinggal kita masukkan saja cara memasukkannya gimana ini contoh ini kan saya udah punya blog fjar86 ini saya copy ini saya copy nah ketika mungkin user mau ngeklik ini ya ini kan keterangannya drop down satu ini drop down satunya saya ganti fjar86 ini drop down satu ini kan nah drop down satu kita edit disini kan edit di bagian item ya kita klik terus edit .tml tadi keterangannya itu drop down satu nah kita cari ctrl f drop down satu drop down oke ntar tulisannya seperti apa drop down spasi satu oke drop down spasi satu ya nah oke dokumentation mega menu kita lihat nge fiatur oke nah ini misalkan drop down spasi satu kita ganti block hacker rahrun misalkan gini terus ini kita simpan dulu oke ini kita refresh nih refresh ini belum tampil ya sebentar kita ganti drop down spasi sana oke sebentar coba kita ganti ya fitur block ini saya ganti wah ini gak bisa diganti ini misalkan gini nah ini kan masih masih seperti ini nanti kita coba ganti ini coba pajar bahrun misalkan ini coba kita ganti satu dua link satu link tiga belas ini kita coba bang ya yang harus ngedit ini ibu intinya harus ngedit ini ya harus bisa kalau kita bikin custom bisa tapi kita harus ngedit ini sebentar ini saya ganti dulu nih ini kita ganti semuanya dulu coba yang tanda hashtag hashtag ini kita ganti dulu coba juga belum hafal ini karena baru baru nyoba ini coba ya save oke nah ini kita klik ya misalkan nah ini kesini nah padahal bloknya kan bukan blok hitung ya nah itu kalau modelnya mau dibuat ya apa ya ya kumpulan blok tapi bukan blok tim ya karena yang setahu saya kalau udah bunyinya tim berarti kolaborasi satu blok bisa di bisa di maintain atau dikelola lebih dari satu akun itu pertanyaannya terus pertanyaan yang lain saya coba baca oke oke pak mustola ini saya baca merancang web sistem informasi ada home subdomainnya masing-masing oh ini ada subdomain oke pembahasannya kita bahas blok dulu oke kita bahas blok dulu untuk hosting terus ci kode igniter ataupun dengan framework lain saya belum berani jawab disini pak mungkin jawab saja ke saya pak karena ini untuk peserta peserta khususnya untuk peserta penyuluh artinya untuk mereka yang dalam hal ini yaitu sedang berusaha untuk mempelajari tentang bagaimana sih penggunaan blok untuk media sosial kalau ini lebih cenderung ke ke pemrograman pak tapi akan coba saya jawab pak jadi yang pertama penjenengan harus cari hosting hosting yang mensupport frameworknya jenengan framework kode igniter php berapa terus database nya menggunakan mungkin mysql berapa versi berapa yang pertama itu harus support hostingnya dulu ini saya akan coba kasih contoh hostingnya saya akan coba tampilkan nah berarti kan custom domainnya gak hanya satu satu web saya kebetulan bukan expert di bidang web khususnya desain pak karena web yang paling sulit buat saya itu desain untuk codingnya mungkin saya gak terlalu kesulitan nah yang pertama itu penjenengan bisa nyari 00 webhost ini gratis hostingan gratis nah ini kan gak keterangannya php mesil website builder dan disini ada cpanelnya pak ini keterangannya tanpa iklan tapi gak tahu nanti ketika dia dulu saya pakai hostingan ini untuk bikin absen online pak jadi siswa di scan QR code nya kode patangnya terus masuk ke masuk ke ini pak masuk ke ke ini database online jadi presensinya presensinya presensi online saya sudah ada di youtube saya ada pak ini nah ini saya demo kan ini dulu pak nah pertama kan daftar dulu nah ini pilih yang gratis kan buat nyoba nah kenapa kita pilih yang gratis satu bukan berarti gak ada anggarannya pasti yang namanya kebutuhan sistem apalagi kalau masuk di pemerintahan pasti ada rencana anggaran biayanya pasti ada istilahnya kalau di depak itu dipa uang dipanya pasti ada itu kan dari APBN nah kita menggunakan hostingan gratis itu untuk nyoba dulu nyoba stabilitas sistem kita karena dicoba di lokal belum tentu ketika kita unggah dengan beragam mungkin browser hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan itu kan compatible gak dengan browser versi berapa nah itu kan otomatis harus kita publikasikan nah ini kita bisa memilih yang gratis ya ini ya web hosting gratis daftar ini kan ini ada fitur-fiturnya juga ini hanya contoh pak panjirkan bisa menggunakan web hosting yang lain silahkan kalau di sekolah saya saya pakai ini untuk prakteknya siswa ada di mata pelajaran administrasi sistem jaringan nah nanti daftar oke setelah nendaftar otomatis nanti panjirkan saya cuma nendaftar ini pak login dengan google coba saya nendaftar pakai ini oke nah udah ya nah ini kan oke terus oke kita klik ya nah yang disini kan ada keterangannya ya bikin blog bikin web design ini kan kalau yang tadi sistem informasi kan berarti kita kecenderungannya kan web development oke ini continue ya name your project website namenya misalkan oh ya sim sim gua misalkan oke oke passwordnya ya ini hanya contoh ini saya simpan oke nah setelah itu disini kan panjirkan sudah menyiapkan bahan webnya mulai dari file desain webnya file php nya file dumping database nya sql nah berarti kan pilih yang upload your site tapi kalau memang belum ada berarti kan kita pilih yang website bulger jadi kita pilih misalkan ini udah ada upload nah 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 ini kan kayak ftp tapi ini ftp online nah setelah itu nanti kita upload disini pak ya file php nya kita upload disini nah directory nya kita oke yang disini upload semuanya nah terus untuk database nya gimana nah sebentar untuk database nya ya ini kita klik logo ini kita klik oke sebentar se database nya database nya database nya tadi sebentar oke nih pak ini kita klik ya nah nah udah sebentar ini kita klik ini my website ini pak untuk masuk ke control panel nya sebentar sebentar oke coba tulis oke nah tapi kok gak ada ininya ya sebentar pak manage ya oh ini pak manage manage pak manage oke nah nah disini kan c-panel nya ya pak ya c-panel nya disini mulai ada keterangan web setting terus tools ya nah ini kan ada keterangan database manager file manager kan yang kayak tadi ya ada file-file nya yang untuk upload disini database manager nanti panjangkan upload file .sql nya kesini untuk nyusun basis datanya nah kalau nanti apakah disini ada custom domain nya nah saya belum explore pak silahkan panjenengan explore sendiri apalagi kalau panjenengan fokus pastinya lebih lebih familiar kebetulan saya saya disini profesinya guru pak guru TKC sebenarnya bimbing lomba web design hanya saja minor pak belajarnya itu kalau ada lomba kesehariannya ya belajar jaringan sama nyusun karya tulis pak sesuai dengan tupuksi saya sebagai guru nah itu pak itu untuk web host pak ya walaupun sifatnya gratis hanya bisa untuk silahnya apa ya penetrasi kita uji kira-kira web nya kira-kira sudah sesuai dengan yang kita rancang gak di jaringan lokalnya mungkin itu pak semoga bisa menjawab oke oke terima kasih pak sami-sami pak oke monggo pamit yang lain silahkan untuk blog ada yang mau ditanyakan baik kalau tidak ada kita menuju ke video kita menuju ke video nah saya akan mencoba mengakses beberapa video yang bapak ibu sudah unggah oke kita brainstorming aja kita berbagi pengalaman karena disini saya sebenarnya bukan arah sumber tapi apa fasilitator sama-sama belajar juga nah disini bapak ibu saya akan coba men-share dulu oke men-share dulu yang sudah yang sudah di kirim untuk videonya oke saya mohon izin ini untuk dia kolaborasi oke oke saya akan coba pilih punyanya Pak Imam Edi ente Pak Imam Edi oke Pak Imam Edi siswa oke ini untuk youtubenya Pak Imam muntun Pak Imam halo terawang buatan Pak Imam Edi oh tadi izin tadi Pak Imam oke Pak Topikur Pak Topikur ini saya coba buka ini kok invalid link ya ini invalid link gak bisa ini oke Pak Fuji oke coba ini oh Pak Topikurnya ada dua ini ya beliau entry dua kali ya satu untuk pembetulan oke ini saya coba lihat oke hasil videonya nah yang mungkin yang ini di bawah 10 menit ini sebenarnya ini gambar apa ya ini gambar oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kesukur ini yang kami hormati saya Pada kesempatan ini memberikan apresiasi serta penghargaan yang sedih-sedihnya kepada seluruh pegawai dan penyeluruh agama di lingkungan kerja kantor sanagama Prebet 2. Ini saya cepatkan. Terima kasih telah menonton! 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 Narasinya ya Video pendek Video pendek Video pendek Di suaranya kurang Kurang maksimal Oke Kita sharing-sharing pengalaman saja Ya Bapak Ibu Saya tidak sedang menilai ya Karena prosesnya kita sama-sama belajar juga Oke Bapak Ibu silahkan Menceritakan pengalamannya Nah kita sharing lah ya Saya tidak sedang Mengajarkan Tapi kita sharing bersama Belajar bersama Moga Bapak Ibu Ada yang mau Men-share mungkin pengalamannya Tentang pembuatan video Kemarin Mungkin Rikalikunya mungkin Atau mungkin Apa ya Ada tips ya Mungkin kita bisa bagi bersama Kita Ya kita pelajari bersama Oke Pak Pak Rohidi Ini udah Eh Pak mau sholah Mungkin 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 Silahkan Udah raise hand Mungkin Bisa dibuka Mikrofonnya Pak Pak Niswa Pak Niswa sudah Munggu Ya Sudah raise hand Mikrofonnya bisa dibuka Ya Terima kasih mas Ayo Oke Aduh ya Assalamualaikum 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 Ini saya Ini pakai akunnya Mbak Niswa Karena kebetulan Di KUAM Rebet 1 Kita Ini makbaran Pakai proyektor Pak Ya Jadi Kita hanya memakai Satu akun Akunnya Mbak Niswa Jadi mohon maaf Kalau akunnya Cewek Yang muncul Cowok Kebetulan Di Pertengahan pandemi KUAM Rebet 1 Penyeluh Kita bikin Video bersama Terkait dengan Anjuran untuk Pencegahan COVID-19 Nah Sebenarnya Untuk Apa ya Kendala di kami Yaitu pada Editing Dan Juga Persiapan Terkait dengan Nanti layoutnya Bagaimana Kemudian Apa nama Dialognya Bagaimana Sehingga kami Melibatkan Pihak ketiga Dalam hal ini Teman Teman Yang Punya Apa namanya Punya Kompensi dalam Hidang IT Nah oleh Karena itu Harapan kami Dengan mengikuti Pelatihan ini Kami Tidak perlu Lagi untuk Apa ya Meminta tolong Pada Yang lain Jadi cukup Dari kami saja Kami bisa Membuat Video Mungkin untuk Video Kemudian Sudah dikirim Pak Atas nama Sintan Untuk Di penugasannya Waduh Koneksi Ini Terjok 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 selamat menikmati 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 semoga tidak terbentang lagi selamat menikmati selamat menikmati oke 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 jadi durasinya tetap 1 menit cuman apa ya istilahnya skalanya kita pendekkan, kalau tadi kan skalanya kita pendekkan bisa nah kan sekeru kesini kan pusing ada kesulitan Bapak Ibu? cara memperbesar, cara memperkecil skala sudah bisa belum? nah ini kan banyak banget ya nah ini skalanya saya kecilkan nah scroll terus jadi jari kanan kita kesini jadi kita kira kesini bersamaan nah istilahnya kayak lagi ngurut bisa Bapak Ibu? saya lihat chat dulu ini sepertinya kesulitan ini tak apa saya dulu oke ada yang tukar oke gak apa-apa nah baik ini skalanya tak lebarin sedikit ya nanti saya potongnya agak sedikit ya di detik di detik berapa itu kan nah oke disini boleh panjang banget ternyata ya kita kecilin lagi oke sepertinya sudah oke oke yang pertama yaitu kita praktek buat ini kok ya Bapak Ibu? praktek membuat tampilan intro dulu ini gak harus sama Bapak Ibu Pak saya biasanya pakai film Mora ya sudah intinya kembali lagi ini kan kebetulan saya prakteknya dengan kinemaster oke Bapak Ibu boleh praktek dengan yang lain terus familiar familiarnya pakainya apa ini kebetulan saya familiarnya baru pakai kinemaster nah kita pilih media oke nah terus kita pilih background media terus background terus saya kasih tampilannya apa ya misalkan misalkan yang yang ini yang ini oke tentang ya nah ini kita kasih ini kita kasih text ya kita kasih text berarti masuk ke layer ini layer kita pilih text kita kasih misalkan gambarnya kurang bergeser pak gambarnya kurang bergeser iya gak pas di tengah gimana gimana pak ini tampilannya saya udah jelas loh ini tampilannya hanya pukul 10 ini pukul 10 iya kurang lagi naik lagi geser ke kanan oke nah ini pas sudah pak pas gimana pak ini kita lagi gambarnya baru tampak ini gambarnya iya lanjut ini kalau digeser ke sini kita belum mengedit pak oke menambahkan gambar tadi sudah bisa gak bapak ibu bisa diikuti bisa nah ini kan keterangannya diperhatikan ini resolusinya 1920 piksel kali 1080 ini besar ini besar ini nah lupa ibu bisa menggunakan gambar yang diluarnya kin master tapi gak saya bahas pokoknya yang tidak bawaannya kin master gak saya bahas dulu kita bahas yang basicnya dulu aja nah setelah itu kita pilih layer pilih text pilih text terus kita masukkan misalkan webinar webinar pembelajaran pembelajaran digital ini layarnya sambil dilihat mak layarnya sambil dilihat ini gak tampak lagi peserta yang lain bagaimana tampilan saya tampil kelihatan 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 laptopik error laptopik apa kurang laptopik laptopik oke saya rancang oke kita klik oke oke ampun nah fontnya bisa kita ganti kalau mau mengganti font berarti di A sini kalau mau mengganti tulisan berarti di logo yang keyboard oke nah misalkan kita menginginkan fontnya itu dikasih animasi berarti ini in animation misalkan animasinya gini nah udah kita pake yang sederhana saja nah setelah itu kita menginginkan mau dikasih back sound nah boleh ya back sound itu suara ya suara pengiring ini ke audio ini boleh diisi boleh tidak oke nah audio nah terus pilih ke bagian musik nah ini nah ini kan kebetulan sudah ada punya saya nah kalau punya bapak ibu belum ada silahkan klik marketplace nah ini oke kita coba yang antas ini suaranya gimana nah misalkan saya pakai yang ini oke ini sudah nah sudah terus kita pastikan ini timelinenya itu ada di posisi awal di posisi 0 0 yaudah terus kita pilih yang ini nah kita klik tanda plus ini nah sudah nah terus kita paling akhir kesini geser paling akhir nah ini geser paling akhir nah nah ini kan track suaranya kan melebihi track videonya nah kita potong kita potong ya kita klik nah terus caranya kita klik bisa nggak dipotong ya nah ini serangannya trim ya potong ya nah yang kita potong itu yang kita buangkan kanan ya kanan kita buang berarti kita pilih trim to right of playhead nah nah gini udah kita play dulu ya nah oke terus misalkan wah ini ternyata videonya kepanjangan ya nah ini durasinya berapa detik ya oke kita klik ini dulu ya nah nah kita klik ini kita besarin dulu biar nanti enak ngeditnya nah gini ya ini berapa detik ini ini 2 detik ini 4 detik ini 4 detik ya 4 detik ternyata itu kepanjangan nah ini kita bisa potong ya kita klik ini lagi ya nah oke nah kita potong jadi 2 2 detik ya karena kalau kepanjangan intronya enggak bagus ya oke ini kita tahan ya tahan kita geser tarik disini nah nah terus yang ini yang tulisan webinar ini kita geser juga oke oke kita geser ya nah ini kita geser nah geser kayak gitu udah kita scroll kesini nah kita coba play ya oke oke jadi kita play nah pak supaya nanti bisa lebih bagus lagi nanti gimana ini ini gambarnya di klik nah ini bisa di kasih klip grafis misalkan misalkan di klik perjalanan misalkan ini ya pesawat ya atau bisa dengan ini nah ini mau lah sudah ada tulisannya kurang cocok ya nah ini nah ini nantinya masuk klip grafis ya klip grafis nanti ya bapak ibu silahkan pilih pilih yang mana lah kreasi sendiri-sendiri yang boleh belajar nah sampai sini gimana bapak ibu bisa diikuti bisa bisa nah langkah selanjutnya bapak ibu yang tombol plus ini tombol plus ini ini tanda ini akan muncul ketika ada perpotongan antara satu scene dengan scene lainnya scene itu movie ya scene movie satu ya misket pun putus-putus 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 waranya nah jadi tombol plus ini itu menandakan perpindahan antara satu bagian film atau bagian movie dengan bagian movie yang lain nah ini kita bisa klik ini kita klik nah tombol plusnya kita klik nah kita bisa kasih transisinya misalnya transisinya bintang nah nah udah ya nah terus disini juga ada durasinya bapak ibu nah ini kan ada dua respirasinya ya berapa menit eh berapa detik mohon maaf jangan saya kasih satu detik ya oke kita kesini lagi terus kita play lagi ya oke sampai sini gimana bapak ibu bisa diikuti nah jadi ini gini jadi ini yang tombol plusnya tadi kan kita udah isi transisi nah ini kita udah nampakkan gambar oke nah nanti kalau bapak ibu kesulitan nanti lihat videonya aja nanti saya upload ya di youtube juga ada tutorialnya oke oke setelah itu nah ini masalah suara pak gimana kalau rekaman suaranya itu aslinya itu mentahannya kecil gitu kan apakah saya harus ngisi suara lagi nah disini itu ada ada simbol nah ini suara speaker untuk mengeraskan suara sebenarnya ada dua cara yang pertama lewat speaker ini yang kedua lewat adjustment volume volume envelope ini kalau lewat ini kita mengeraskan suaranya itu di detik tertentu saja misalkan detik yang kedua ini suaranya keras kita maksimalkan gini ya nah itu kan kayak kurva ya lihat bapak ibu disini ya kayak kurva ya nah nah itu kan kayak kurva jadi yang dikeraskan suaranya hanya muncul di detik ini di detik sebelum detik kedua suaranya masih lebih rendah ini kalau bapak ibu kepengen memainkan efek suara jadi awalnya kecil lama-kelamaan bisa besar nah tapi kalau mau ngerasin suara seluruh film seluruh rekamannya berarti kita manfaatkan ini yang gambarnya speaker nah ini kita klik kita maksimalkan jadi 200 terus kita centang ini gambarnya peserta semua loh gimana pak gambarnya peserta semua ini layarnya gambarnya peserta iya yang lain bagaimana ini layar saya masih tampil tahun apa belum saya masih masih yang ada yang masuk saya belum bisa klik mohon maaf karena lagi sedang share screen lanjut iya iya ada yang masuk presentasi jadi presentasinya nanti mungkin setelah ini selesai nah baik setelah itu kita centang jadi kan volumenya udah keras kita kita coba nah mungkin seperti itu nah terus karena disini ada suaranya ini back sound ya back sound jangan sampai melebih suara 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 rekamannya nah kita bisa manfaatkan fitur ini nah ini kita turunkan mungkin ya nah jadi mungkin ya 40 apa atau berapa ya seginilah nah nah misalkan segini separuhnya nah terus tadi sempat saya lihat ada oke baik seperti ini ya bapak ibu nah kita sudah memasukkan teks tadi ya masukkan teks masukkan ini semacam titel gambar kalau bapak ibu sudah punya kreasi gambar yang bagus dimasukkan saja ini kan bawaannya kin master kalau mau dikembangkan lagi bisa tapi mungkin pertanyaan itu tidak saya bahas disini karena mengingat waktunya terbatas nah setelah itu bapak ibu nah ketika kita sedang memainkan otomatis kan kita akan mengedit bagian mana yang sepertinya bisa kita pangkas nah ambil contoh yang kita pangkas misalkan bagian yang ini ya yang gak ada tulisannya misalkan nah kita mau pangkas ya tapi mangkasnya gak semuanya misalkan seperti ini ya ini kita yang kiri ini kita pangkas semua enggak misalkan kita mau pangkas bagian tertentu aja misalkan detik ketiga dan detik keempatnya masih kita pertahankan gimana cara mangkas di tengah jadi di tengah ini masih kita pakai nah kalau kita mau mangkas di tengah caranya seperti ini Bapak Ibu yang pertama kita geser dulu dari detik kedua ya misalkan ini detik kedua nah misal misal ini enggak ini kita klik terus kita klik potong ini enggak ini kita klik potong nah kalau kita ingin mangkas di tengah jadi ininya masih ada hanya di tengahnya yang kita buang kita bagi dulu ini ya split head play head ini ya nah nah jadi kan ini ini masih ada masih ada nah kita geser lagi nah yang di tengah kan berarti kan misalkan ini yang kita potong ya nah ini kita potong nah yang ini kan yang ini enggak yang kan enggak dipotong nah kita klik kita trim ya terus kita potong yang sini kiri kan tengah-tengahnya kiri kan tadi kali berarti pilih trim of apply head oke oke nah jadinya jadinya seperti ini setelah kita potong kita tidak pernah terlihat jadi kita tidak pernah terlihat penyewa jadi kita masih baik apa yang kita baca nah nah begitu nah terus nanti setelah bapak ibu motong-motong jadi silakan yang paling lama editing video itu yang pertama motong oke motong nah terus misalkan bapak ibu kepengen misalkan di video ini di video sini pengen ada apa Pak di videonya sebisa mungkin saya sampaikan di videonya bapak ibu silakan setiap tampilan itu ada nah semacam ini ada keterangan teksnya bagi yang mungkin tidak dengar suaranya minimal teksnya kelihatan ini teksnya kelihatan nah cara motongnya saya ulangi lagi ya trim kalau kamu ingin motong di bagian tengah berarti kita pilih yang split at play head nah ini nah nah udah terus kita misalkan potong yang bagian sini tengah ini nah ya trim lab ini kan nah cara motongnya seperti nah ini hanya contoh saja tidak setiap perpotongan setiap transisi itu dikasih animasi bapak ibu jadi tidak setiap ini itu saya kasih animasi saya kasih animasi tidak tapi silahkan diperhatikan apakah bagian itu masih sama atau memang bagian itu menuju ke bagian yang lain kalau menuju ke bagian yang lain alangkah baiknya dikasih efek transisi ada yang efek transisinya itu dikasih teks ini contoh ya efek transisi yang dikasih teks nah ini kan teks ya teks nah disini misalkan kesihatan inti misal oke terus hanya saja ini kok kenapa kok kedip-kedip gitu kan yang tadi kan nah ini kita coba saja kita play kenapa ini terjadi seperti ini itu karena perpotongan videonya sebelumnya itu kecil nah ini coba kita kita lebarkan ya durasinya nah coba kita durasinya gak mau ditambah maksimal 0,5 jadi silahkan bapak ibu proses editingnya itu dasar-dasarnya ini juga harus ditarik lagi jadi mungkin dari praktek ini bapak ibu yang supaya nanti mudah yang pertama kali harus dipikir itu motongnya dulu nah back sound dan lain sebagainya nanti dikerjakan di belakangan bapak ibu back sound ini terus tulisan ini dikerjakan di belakangan yang penting potongannya bapak ibu kerjakan dulu perpotongannya kerjakan animasinya dikerjakan di belakangan ya itu mungkin bapak ibu dasar-dasar dari kinmasternya kalau untuk tingkat yang lebih lanjut nanti kita coba bahas di diskusi dulu apakah editing video motong terus setelah itu ngasih teks itu sudah bisa dipahami kalau sudah dipahami nanti kita ke tahap yang lebih lanjut lagi itu dulu bapak ibu terus terakhir kalau sudah selesai ini ini kan untuk exportnya exportnya silahkan nanti disesuaikan pastikan gambarnya tidak pecah karena saya lihat tadi ada yang gambarnya pecah jadi pastikan gambarnya tidak pecah dan kualitasnya tetap bagus walaupun kapasitasnya tidak terlalu besar jadi yang perlu dipetermati kapasitas sama kualitas videonya mungkin itu dulu bapak ibu saya kepengen ngobrol dulu apakah penjelasan saya sudah bisa diterima dasar-dasarnya dulu waktu saya berikan peserta untuk menanggapi kita diskusi bersama oke silahkan lanjut yang mau tanya disilakan yang mau tanya-tanya mampung ada masternya tanya pak ini pak di dalam kita memberi dari KUA 2 merepet dalam memberi pekson lagu kita ambil lagu mengkonventer lagu lain kita terus ngamakan kena hak cipta ya pak bagaimana itu oke untuk hak cipta pak untuk lagu betul untuk lagu itu sebenarnya untuk kin master itu insya Allah sudah lolos pak artinya intro-intro tersebut memang bisa dipakai untuk keperluan video streaming youtube pak jadi itu tanpa tanpa kita melanggar ya istilahnya apa ya copyright dari suatu karya kalau untuk mau menggunakan dari debak mungkin atau menggunakan arrangement musik sendiri ya gak apa-apa itu malah justru lebih original ini tuh pak ya yang bisa saya tangkapi ya ya bapak ibu nanti begini bapak ibu yang punya kesulitan atau mau men-share pak ini caranya gimana itu kan bapak ibu bisa membagi layarnya monggo yang pakai hp silahkan bisa kan udah join kita join nah tinggal nanti dibagi dibagi di web meeting ini pak saya begini pak ini saya kesulitan atau apa ya silahkan oke gimana bapak ibu jadi dasarnya yang pertama yaitu memberikan efek animasi pada pergantian movie tadi skin scene ya istilahnya terus yang kedua yaitu pak kalau misalkan yang gembar saya pengen membuat video tapi versi gembar caranya gimana oke saya coba praktekan bapak ibu skin yang kayak tadi tapi gambar pak tidak rekaman oke saya akan coba praktekan oke kalau tadi kan versinya yang kalau tadi yang ini kan versinya versi video ini versi video nah kalau versinya gambar gimana oke kita buat lagi kita buat lagi ini nah kita klik tombol plus ya setelah itu kita pilih aspek rasionya yang 16 banding 9 ya udah nah setelah itu kita pilih kumpulan gambar nah kumpulan gambarnya bapak ibu agar nanti gambar-gambar yang kita masukkan disini misalkan kumpulan gambar ini nah ini kalau kita klik kan gambarnya ini durasinya panjang banget 4 detik nah ini kan durasinya kepanjangan nah kita bisa buat gambarnya durasinya itu jadi 1 detik ya kita akan coba praktek bikin kumpulan gambar yang durasinya per foto itu 1 detik jadi ngaturnya enggak manual kayak gini diatur-atur seperti ini enggak tapi kita sama ratakan semuanya nah ini kita hapus dulu ini kita hapus caranya gimana pak untuk ngaturnya nah ini kita masuk ke sini tombol pengaturan sudah terlihat pak ibu nah setelah itu kita milih yang editing misalkan disini ada keterangannya durasi dari foto durasi dari foto ini kan defaultnya 4,5 detik ini kita bisa pendekkan durasinya misalkan mau saya buat 1 detik nah terus setelah itu ini saya isi dengan fill screen supaya nanti fotonya itu memenuhi layar semuanya setelah itu kita centang ya nah oke terus kita masukkan fotonya lewat menu media oke media setelah itu kita masukkan fotonya misalkan office line ya ini nah ini kan otomatis kecil ya nah ini contoh oke oke jadi ya kita masukkan nah 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 kalau kita play kan nah biasanya bapak ibu para youtuber youtuber membuat seperti ini oke jadi gambar-gambar seperti ini itu biasanya untuk intro bapak ibu jadi kalau tadi kan intronya kan hanya gambar biasa oke gambar keterangannya webinar gitu kan tapi ada juga youtuber yang membuat intro yang dari kumpulan beberapa gambar ini saya kasih contoh oke contoh youtuber yang membuat intro itu dari gambar nah mana ya sebentar nah ini setelah saya mengupload sebuah video kemudian pilih aspek rasio 16.9 bentar mana ya aplikasi smartphone yaitu kinemaster oke 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 turut durasinya bentar dan cara membuat intro seperti icon setting hai semua oke nah ini nah intro yang tadi ini kan dari kumpulan gambar ini sebenarnya ya bentar mbak nasif mau kan ikin pun nah ini nah ini contoh ya bapak ibu jadi ini saya jadi yang namanya intro bapak ibu bisa bikin sendiri dari gambar-gambarnya yang jenengan setelah itu nanti di export ke video menjadi intro atau bisa juga bapak ibu ngerekam sendiri ngerekam ya terus setelah itu nanti dipakai untuk apa ya video awal sebelum video inti bapak ibu buat nah ini hanya contoh saja kenapa saya buat satu detik ini sebenarnya gambar ini nanti untuk dipakai untuk intro nah intronya silahkan nanti jadi konsep intronya mau yang seperti apa ini dari gambar kalau gambarnya jumlahnya sedikit nah kalau bapak ibu menginginkan gambarnya itu untuk dibuat semacam film jadi bapak ibu kepengen bikin gambar yang nanti dibuat untuk dokumentasi penugasannya penjenengan jadi rekamannya itu bisa bentuknya rekaman ada narasinya jadi direkam ya ada suaranya ada juga yang bentuknya gambar tapi dibuat movie dibuat film ya kalau mau dibuat film berarti caranya yang pertama saya kembali lagi ini caranya yang pertama kita bikin project lagi ya pilih aspek rasio 16 banding 9 terus kita pilih gambar-gambar yang representatif ya misalkan misalkan saya misalkan ini gambar ini 1 2 3 5 oke misalkan ini gambar tentang saya istilahnya apa ya sedang menawarkan buku misalkan nah ini saya kasih efek langsung efeknya gambar di dalam gambar misalkan seperti ini nah saya buat durasinya misalkan 2,5 detik saya kasih 1,5 bentang nah ini kalau posisinya nah ini seperti ini ini kalau gambarnya sudah dipilih sudah disortir sudah penjenengan filter gambar yang memang bagus ya bukan sembarang gambar tinggal nanti di depannya kan sini kan ada video intronya ya tinggal penjenengan masukkan nah terus kegiatan disininya intinya itu gambar-gambar sama mungkin ada back soundnya sedikit ini kalau kita lihat kan oke mungkin itu Bapak Ibu ini dasarnya saya yakin tidak cukup hanya dengan melihat dan mempraktekan sesuai dengan apa yang saya demokan pasti harus ada semacam apa ya modifikasi 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 yang Bapak Ibu sudah lakukan jadi memang untuk skin master memang harus praktek jadi saya ingatkan untuk media itu bisa diisi dengan video bisa diisi dengan gambar oke kita sebenarnya mungkin Bapak Ibu harus nyoba itu jadi tidak cukup hanya melihat saja nyoba praktek kalaupun ada rekanan yang mau bantu tidak masalah tapi sebisa mungkin rekanan tersebut memberikan pendampingan ke Bapak Ibu Bapak Ibu praktek Bapak Ibu bisa tanya ke saya yang penting satu praktek dulu bisa motong enggak latihan motong Pak saya sudah bisa latihan motong kalau mau ditulis tulisan caranya bagaimana nah ini kita bisa apa ya bisa kolaborasi dan memang harus harus ya harus mencoba insya Allah karena tugas ini kan belum ada deadline nya Bapak Ibu jadi masih bisa diperbaiki masih ada waktu oke dan saya yakin di tempat kantor Bapak Ibu ada teman-teman yang nanti mungkin bisa berbagi lah artinya kan kita sudah bisa mengakses Youtube mungkin ada yang sudah tahu caranya motong caranya gimana ada yang sudah tahu caranya misalkan memberikan efek intro yang bagus itu caranya gimana dibuat kelompok seperti itu kalau nanti penugasannya dibuat kelompok nanti mohon di intro awal itu ada keterangannya disusun oleh siapa saja begitu jadi ada narasinya biar nanti kelihatan oh ini penyusunnya siapa atau mau dibikin profesional juga lebih baik lagi di bagian belakang video sini misalkan nanti di ditambahi dengan misalkan saya tambahkan tulisan hitam gini saya mohon maaf bukan sebentar ke media background hitam misalkan ini hitam kalau di film-film kan biasanya di belakang sendiri kan ada kreditor Pak bikin tulisan supaya nanti ke atas ke bawah caranya gimana kreditor disusun oleh siapa sutradaranya siapa artisnya siapa pemeran pendukung siapa itu malah lebih keren lagi prinsip untuk belajar kinemaster yaitu Bapak Ibu perlu jam terbang saya juga perlu jam terbang Bapak Ibu dan disini saya juga masih amatiran karena saya juga bukan guru media guru TKD yang kebetulan pada saat saya PPG itu disuruh itu mungkin Bapak Ibu sedikit yang bisa saya share ke Bapak Ibu boleh menggunakan satu software kinemaster boleh menggunakan beberapa software munggu bisa dikolaborasikan itu untuk editing video Bapak Ibu dan sebelum saya closing Bapak Ibu saya akan share juga untuk gimana caranya membuat header dari suatu website jadi sempat tadi sudah saya share ke peserta yang hadir lebih awal dan ini mohon maaf campur baur materinya header yang ada di web itu kita bisa buat misalkan saya kepingin webnya itu ada animasinya ini contoh Bapak Ibu saya demo-kan dulu biar nanti tambah semangat belajarnya bukan malah semakin banyak pengetahuan malah bikin stress tapi semakin banyak pengetahuan menambah semangat kita buat belajar ini contoh ini kalau kita bikin animasi kita gak perlu nginstal software cukup koneksi internet ini kita bisa ngasih animasi seperti ini di blog kita cara cara bikinnya gimana Pak gampang sekali Bapak Ibu yang pertama yaitu ini ngunjungi kanva.com ini ngunjungi kanva.com ini kanva.com nah kita praktek kanva .com ini Bapak Ibu gak perlu khawatir yang namanya sumber belajar kan gak harus dari fasilitator sumber belajarnya youtube google itu wah banyak sekali nah tampilan awalnya kan tampilan awalnya itu seperti ini nah tampilan awalnya seperti ini nah kita bisa buat kanva itu untuk berbagai keperluan Bapak Ibu bisa untuk desain cover buku bisa bikin brosur bisa hanya yang mungkin kurang itu kalau mau bikin itu apa banner-banner yang besar itu mungkin lebih tepatnya pakaiannya Corel Draw karena itu kan faktor kalau pakai kanva nanti pecah begitu modi di print digital digital printing hasilnya gak maksimal nah setelah itu kita bisa pilih sign up ini jadi daftar dulu sign up nya menggunakan email aja ini kan sign up with ini mohon maaf google ya karena Bapak Ibu kan sudah punya akun google nanti sign up with google setelah sign up with google diikuti saja perintahnya apa itu kan setelah selesai ya kita masuk ini pendaftarnya saya skip saja setelah itu kita login setelah pendaftarnya selesai login loginnya login dengan google google klik saja setelah itu kita pilih misalkan gini ya ini yang akun kanvanya saya ini oke nah sudah selesai ini juga ternyata ada presentasi video saya belum nyoba ini ya Pak Ibu malah disini juga ada video yang bikin video pakai kantor malah bisa Pak tidak harus bisa Pak saya intinya fleksibel yang penting pesan video pembelajaran atau video dakwah tersebut di dakwah sampai sampai nah disini kita pilih header karena kita akan nyoba kanva untuk membuat header blog kita header terus klik header google classroom nah ini kita klik ya nah setelah itu kita klik ya buat header google classroom nah disini kita akan di berikan pilihan berbagai header yang sudah ada disini nah kita bisa cari template nya disini ya misalkan toko coba ya ada ada toko online misalkan harus pakai bahasa inggris mungkin online shop oh nggak ada ini ya spot misalkan oh berarti berarti hanya ada ini ini template nya saya ambil contoh saya pakai yang yang ini misalkan ini kita bisa tulis ini welcome to my blog semai official official blog yang ini tinggal kita atur nah ini terus kita ini bisa diganti Bapak Ibu bisa diganti gambarnya ini saya pakai yang sederhana kita klik bagian luar kita bisa kasih animasi ini Bapak Ibu nah animasi ini bisa kita atur warnanya warnanya misalnya ini udah kita coba ini untuk durasinya misalkan fade udah seperti itu ini kita bisa nyoba lagi play kalau ngasih suara bisa enggak ini saya belum nyoba ini saya belum nyoba ini setelah itu kita unduh ini kan ada yang mp4 ada yang gif nah biasanya kalau blog itu gambar ini saya bisa pakai ini gambar terus kita unduh nah kita unduh nang 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 Oke, sudah terdownload Kita coba buka Dengan Blosser Oke, kita klik Welcome to my official blog Oke, terus kita Open with Nah, kita coba Buka dengan Google Chrome Oh, tidak ada Chrome Oke, kita coba buat Internet Explorer Coba ya Oke Nah, seperti ini Bapak Ibu Ambilannya Nah, jadi Blocknya kita seperti ini Ini untuk header block Kemarin ada yang tanya Kalau dikasih animasi Caranya gimana Ini bisa kita Menggunakan Canva Atau menggunakan Ini Canva kan yang paling mudah Yang tingkatnya Lanjutkan Mungkin bisa pakai Class Nah, seperti ini Bapak Ibu Ya, Bapak Ibu bisa explore ya Saya hanya Mungkin yang Belum bisa saya jawab Sekarang Untuk Kenapa? Untuk saya cari Di Youtube Atau di Internet Nah, nanti saya share ke Bapak Ibu Videonya Prinsip Bapak Ibu Silahkan Intinya nyoba Ya, memang Sesuatu hal yang baru Terutama bagi Bapak Ibu Yang mungkin Mungkin Awal ketika remaja Tidak Menjumpai era digital Mungkin harus banyak Penyesuaian Saya pun Yang anak generasi Silenial pun Ya Kalah dengan anak-anak sekarang Kalau udah main video Di tempat saya Yang jago-jago video Itu anak cinema Ketografi Itu malah justru Luar biasa Editingnya Bikin video intronya Bikin efek-efeknya Itu luar biasa Karena ya Pertama memang Fokus Ya, memang Kalau kita sudah Mungkin banyak aktivitas Mungkin kita harus Pandai-pandai membagi Namun Tetap Jangan sampai kita tergerus Oleh era Disrupsi teknologi Karena yang namanya teknologi Akan Terus berkembang Dan kita sebagai manusia Tidak akan mungkin Hanya berfokus Bagaimana pekerjaan Pekerjaan yang sifatnya rutin Karena nanti suatu saat Pekerjaan yang sifatnya rutin Akan diganti oleh mesin Atau Sekarang pun sudah ada Istilahnya Artificial intelligence Atau Ketujusan buatan Itu mungkin Aba Ibu Share dari saya Hanya men-share dasarnya Semoga bisa memberikan Mas Fajar Mas Fajar Mas Fajar Mas Fajar Halo 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 Mas Fajar Halo Pak Jik Pak Halo 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 Mas Fajar Halo Pak Ilham Suara saya Ada apa? Iya Ini tadi kan Udah bikin Itu ya Header Apa itu Header blognya itu ya Yang lewatkan Fajar Sobat diperhatikan sekalian Cara masanya ke Blog itu gimana Mas Oke Siap Siap Saya praktekan langsung Oke Oke Sampai jumpa Kita masuk ke Layout Kita masuk ke layout Setelah Setelah ke blog Ke layout Nah Terus ini Header logo ini Nah Kita klik Siap Sudah Terus Ini kan keterangannya You light Ini Kita Remove Nah Terus ini Choose file Oke Sudah Kita pilih ke download Ini kan Open ya Sudah Sudah Itu kita Set Sudah Terus kita klik New block tapi karena ini udah ada template-nya pak ini kan udah ada template-nya ya udah ada template-nya malah gak kelihatan ini pak jadi kalau kita mau menggunakan header yang tadi itu kan besar banget ya usahakan jangan menggunakan custom template kalau kita menggunakan custom template ya akhirnya jadinya seperti ini kurang-kurang ya gak kelihatan ya itu mungkin sekarang upload-nya pak kebetulan ini saya prakteknya ini menggunakan saya menggunakan template yang sudah dimodifikasi nah ini kalau kita coba lihat di tema ya ini coba kita klik customize nah ini kan nah ini letaknya kan disini malah gak kelihatan kita harus ngerombak semuanya misalkan ini bisa diganti oke pak kalau untuk header saya sampaikan sebaiknya karena ini saya praktek gunakan custom template sebaiknya untuk template yang sudah jadi seperti ini header-nya gak perlu diganti gunakan header apabila bapak ibu menggunakan tema bawaannya blogger kalau tema bawaannya blogger mungkin header-nya tidak seperti ini ini saya coba ganti misalkan saya ganti yang ganti yang sebentar yang ini misalkan oke coba aplik oke kita header-nya header-nya nggak kelihatan ini header-nya kalau kita header-nya oke 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 Nah, di atas Kok nggak bisa Udah tampil sih, Pak Cuman kok malah nggak itu, ya Udah tampil Ini malah nggak tampil, Pak Ya, ini harusnya Harusnya bisa, ya Karena ini juga Ini saya buka di sini Yang header-nya ini jadi Udah jadi Ya, mungkin itu Pak Irham ini Buat PR saya ini Kenapa kok nggak mau Padahal udah tampil sih Karena ini warnanya kan disesuaikan ya Warnanya nggak Nggak kontras dengan yang di belakang Ya, mungkin itu Pak Irham Yang perlu saya pelajari lagi, Pak Terima kasih, Mas Macar Mungkin peserta yang lain Kurang kali masih ada yang ingin disurhatkan Mungkin ada waktu Sampai jam berapa, Mas? Dengan waktunya 10 menit lagi, Pak 10 menit lagi, ya Mungkin yang lain, teman-teman Dimanfaatkan 10 menit Yang tersisa Silahkan yang mau Ada yang tanya kalau header-nya bentuknya Ini masih nggak bisa di-upload Bisa di-upload, Bu Tapi Ternyata nggak kompati Pengaturnya itu Tadi kan sudah di-upload, Bu Ini kan GIF kan GIF itu kan sebenarnya Format gambar yang ada animasinya Cuman ketika di-upload Ya, malah Yang tampil hanya background-nya saja ya Animasinya nggak bisa dimainkan itu Nanti Ya, kita bisa explore, Bu Nanti Tanya-tanya ke YouTube, Bu Ketik saja nanti Memodifikasi header dengan animasi Ya, header block dengan animasi Mungkin Saya kasih clue-nya saja ya, Bu Kata kuncinya Memodifikasi Header Block Dengan animasi Nah, ini saya bantu Kasih kata kuncinya, Bu Nah, nanti Bisa Disitu ada keterangannya Karena Blogger itu Berbasis Berbasis akun Google Kalau dengan WordPress itu kan Pesaingnya ya Kompetitornya ya Jadi, blogger WordPress itu Dua Dua Apa ya Dua blog yang Pasti banyak penggunanya Dan banyak forumnya Nah, Ibu mungkin Yang belum bisa saya jawab sekarang Ya Nanti bisa Saya berikan kata kunci ini Insya Allah ketemu, Bu Karena apa? Karena banyak penggunanya Semakin banyak pengguna Itu pasti Biasanya ada forumnya Dan Pasti ada Banyak Tutorial dan tips dan trik disitu Mungkin itu, Bu Yang bisa saya jawab Nah Animasinya nanti Yang baru saya tahu Dibuat di Canva Oke, untuk yang Berbasis Berbasis grafik Ibu bisa nyari Gimana cara buat Apa ya Software apa Yang nanti bisa dipakai Untuk membuat Animasi pada Header Nah Oh, itu udah muncul itu, Bu Itu Canva Itu Canva-nya Itu Canva-nya, Bu Nah, Canva ada dua macam, Bu Ada Canva yang browser Ada yang Canva aplikasi untuk HP Jadi di Playstore itu ada Canva Canva untuk di Slide Start Oke Oke Dari peserta yang lain, silakan Tujuh menit lagi Oke, maka Yang lain Untuk masih Ya Ada ke tempatan Yang ini Yang ini Yang ini Yang mau dipanyakan Yang ini Daftar hadirnya, Bapak-Ibu Silakan untuk diisi Jangan lupa Ya, itu daftar hadir ya Presensi yang Barcode sebelah itu ya Yang di sebelah itu Mas Facer Selain Kesempatan kali ini Barangkali nanti Kalau teman-teman Ada yang Kepengen surhat Bisa Di Grup PA ya, Mas Ya Iya, bisa di Grup PA Mungkin nanti saya Bantu Cari tutorialnya, Pak Mungkin, Pak Iya, iya, iya Oke Oke, bagaimana teman-teman Yang lain Sudah cukup, Kak? Oke Atau masih ada yang Ingin ditanyakan, silakan Oke Oke Boleh bertanya lewat Chat, Munggo Flexible Mawan Ini gangguannya Ternyata kan di sinyal ini Apalagi wilayahnya Banyak yang kota ini, Mas Di sinyalnya Agak-agak sulit Gimana? Kalau di desa Ya Lebih sulit Ya, ini saya ingin tahu ini Kecamatan Menaja yang ikut hari ini Oke Saya tampilkan, Pak Yang sudah masuk Daftar hadir Bentar Yang sudah masuk 17, Pak Saya coba refresh lagi Yang pertama Bocongsari Bopotsari Merebet Bukateja Terbalingga Ini sudah Karanganyar Merebet Karangreja ya Merebet, Tonton Ini Karangreja sudah Ini Pak Segini, Pak 17 Dapat sertifikat itu, Pak Insya Allah, Pak Yang penting ini, Pak Tagian tugasnya, Pak Jadi nanti yang saya kirim ke Pak Hikam Itu Satu daftar hadir Oke Satu daftar hadir Untuk dasar Terus yang kedua Untuk kelengkapannya Saratnya Yaitu tugas, Pak Mohon untuk tugas Bagi yang Mengerjakan secara Berkelompok Mohon untuk tetap Mengirimkan Jadi tidak ditulis Satu orang, ya Ditulis Nanti Ada beberapa orang Dan di videonya nanti Mohon Di awal Itu di intronya Terutama Nanti ada keterangannya Yang nyusun Itu Berapa orang Oke Karena nanti untuk dasar Nah, disini hanya untuk Cross check saja Videonya ada enggak Terus Alamat blognya ada enggak Nanti dicek Alamat blognya Ini saya juga belum ngecek Mungkin ini Panitia yang akan Mengecek, ya Apakah blognya Sebenarnya cukup Digunakan untuk Memenuhi tugas Atau perlu ada Revisi Ini Hak Prerogatifnya Panitia Termasuk Ini ada 23 Nah, 23 ini Ada yang beberapa Mengirimkan Lebih dari Satu kali Jadi Pertama Baru melaporkan Untuk penugasan blognya Terus ada yang belum Melaporkan Ini contohnya kan Belum, ya Terus mungkin bisa Ngirim ulang Nah, ini nanti yang Memverifikasi Mengecek Cross-check Sepenuhnya nanti Panitia yang Akan mengecek Saya hanya Sebatas Memfasilitasi Untuk pembuatan Formulir Pengumpulan tugas Itu Sinalis Saya Kirim Pak Hikam Untuk Dantar Hadir Pengirim Pengumpulan Tugasnya C Siap-siap Oke, ada yang bertanya Ini Pak Tutorial membuat Ucapan selamat Dengan gambar Menggunakan Beberapa Aplikasi Oke, bisa Bu Kita kolaborasikan Canva Canva kan tadi Udah ada gambarnya Ada gambarnya Nah, gambar itu Nanti yang kita Export Exportnya kan Berupa PNG Oke, tadi kan Saya download Kan ada formatnya Enggak Formatnya itu PNG GIF gitu kan Nah, format GIF Itu bisa dipakai Enggak Di KineMaster Saya belum nyoba Saya ingat saya Yang biasa dipakai Di KineMaster Itu format JPG Sama format PNG Itu Nah, nanti kan disitu Bisa dikasih tulisan Nah, kanvanya kan Untuk membuat Atau merias Gambarnya Nah, nanti bisa Ditaruh di depan Atau bisa Ditaruh di Akhir setelah Video Mungkin itu Ditaruh di depan Nah, atau Kalau mau Kepengen Pak, gambarnya Gimana supaya Bisa hidup Saya lihat di video Gambarnya Ada yang bisa hidup Itu Pakainya itu Pixel Lab Kalau tidak salah Pixel Sebentar Saya tulis Pixel Lab Itu di Youtube Denny King Itu ada Tapi tidak Perlu se Ya, itu bagus Itu Keren Ya Atau Pak, saya tidak Biasa pakai Kanva Pakai PowerPoint Gampang kan PowerPoint PowerPoint bisa Atau pakai Microsoft Word Bisa Dikopy Di-screenshot Banyak cara Bapak Ibu Banyak cara Yang bisa dilakukan Bapak Ibu Tentunya Saya yakin lah Sampai sekarang Masih bekerja Sudah terbiasa Menggunakan Office Word Pasti di office kan Wah, saya tidak harus Bikin cover Cara bikin cover Yang bagus Gimana Tentunya Pernah mengalami lah Ada pengalaman ke situ Oh, cara bikin cover Cara membuat gambar Itu gimana Gimana caranya Supaya nanti Halaman satu Di Microsoft Word Bisa saya simpan Menjadi gambar Nah Intinya Banyak cara Bapak Ibu Gimana caranya Supaya kita Bisa Merias Gambar itu Menjadi ucapan Selamat Datang Atau Ucapan terima kasih Mungkin itu Bapak Ibu Yang bisa Saya tanggapi Ada Banyak Kekurangan Mohon untuk Dilaungi Mungkin ada Salah kata Mohon maaf Saya kembalikan Ke Pak Hikam Sebagai Pemandu Dalam kegiatan Kali ini Mohon gila Pak Hikam Terima kasih Alhamdulillah Hari ini Kita meeting Sudah Kita lakukan bersama Sebalik lagi Harapannya Nanti teman-teman Bisa Menindakkan Jutilah Ditindakkan Jutih Sampai Menang-teman Yang Dicoba Dijajal Apa yang Sudah Diberikan Untuk Narasumber Terima kasih Sekali Mas Fajar Terima kasih Untuk Kegiatan Hari ini Alhamdulillah 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 Amin Saya izin Meneruskan Kegiatan Yang lain Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah